Intro Pemirsa hari guru tahun ini diwarnai dengan sejumlah kasus yang kian merugikan profesi guru di tanah air Belakangan, para guru khawatir jika menegur muridnya berujung pada tindak pidana hingga menyerap mereka ke meja hijau Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua PB PGRI JJ Musfah Halo selamat sore Pak Jejen Selamat sore Mas Baik Pak Jejen sebelumnya kami ucapkan selamat hari guru untuk Anda Tapi di momen hari guru ini belakangan banyak yang menjadi sorotan Pak Salah satunya adalah guru yang akhirnya harus menghadapi meja hijau karena menegur siswanya Apa yang bisa diambil di momen hari guru ini untuk nilai dari kasus yang melibatkan guru Supriyani ini Pak? Yang dapat kita ambil pelajaran dari kasus Ibu Supriyani ini adalah Bahwa diperlukan pemahaman masyarakat bahwa profesi guru itu adalah profesi yang mulia Profesi yang bukan saja mentransfer ilmu pengetahuan Memberikan keterampilan-keterampilan baru kepada anak didik mereka Tetapi juga guru terutama sekali membentuk karakter siswa sehingga mereka dapat mengisi kehidupan mereka dengan bahagia, dengan sukses Pemahaman akan tugas dan fungsi guru yang sedemikian mulia itu seharusnya dimiliki oleh masyarakat Sehingga mereka akan menempatkan guru sebagai profesi yang sesungguhnya menggantikan tugas utama orang tua Bapak ibu di rumah yang pada kebanyakan kasus dimana banyak orang tua yang tidak punya kesempatan Juga tidak punya kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan juga karakter anak-anak mereka Dengan demikian posisi guru sesungguhnya adalah merupakan profesi yang sangat mulia Dengan pemahaman semacam ini seharusnya para orang tua berpikir seribu kali jika seandainya mendapatkan laporan-laporan sepihak dari anak-anak mereka Apalagi sampai memasukkan para guru anak-anak mereka ke jeruji besi Begitu mas Pak Jajian tapi di era saat ini memang ada perubahan nilai sepertinya Jika dulu pada saat kita menjadi siswa kita kemudian mengadu ke orang tua mengenai perbuatan guru Justru kita sebagai siswa yang dimarahi oleh orang tua Karena artinya kita tidak nurut oleh kata-kata guru Tapi saat sekarang berbeda Nah bagaimana kemudian para guru merubah hal ini Supaya bahwa menegur siswa itu juga adalah bagian dari mendidik Tidak hanya pengertian kepada orang tua Tapi bagaimana juga para guru ini juga mendidik para murid dengan cara menegur seperti apa Supaya siswa ini bisa ikut arahan dari para guru Nah baik Mas Jadi di sisi lain disamping perlunya paradigma yang utuh dari masyarakat orang tua terhadap profesi guru tersebut Nah di sisi lain tentu saja para guru harus menunjukkan profesionalisme kompetensi terutama sekali di samping pemahaman akan materi Tapi juga yang penting juga adalah pemahaman pedagogik Kompetensi pedagogik yang artinya adalah para guru memahami karakter setiap siswa dan memahami bagaimana cara transfer ilmu pengetahuan dan cara mendidik siswa-siswi yang tepat Termasuk di dalamnya adalah pilihan atas hukuman atau pendisiplinan siswa-siswi kita yang katakanlah melanggar tata tertib sekolah Karena sebagus apapun niat kita dalam rangka edukasi terhadap siswa-siswi kita Tentu saja cara yang kita pilih tentu saja adalah cara-cara yang edukatif pada saat yang bersamaan Manakala ada tindakan-tindakan yang diluar dari norma atau edukasi tadi maka terap kali dimaknai sebagai kekerasan para guru terhadap siswa Padahal mungkin niatnya maksudnya ada pendisiplinan atau pendidikan Nah oleh karena itu komunikasi adalah menjadi kunci bagi para guru dan orang tua yang tentu saja dipasilitasi oleh komite sekolah Di mana membangun kesamaan visi, misi bahwa sekolah merupakan tempat untuk mendidikan karakter di samping ilmu pengetahuan dan keterampilan Nah tetapi perlu juga disepakati cara-cara yang paling tepat dalam rangka pendisiplinan dan pendidikan bagi siswa-siswi kita Sehingga mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang berkarakter di samping anak-anak yang cerdas Baik, nah di momen hari guru ini Mendik Dasman juga berjanji Ini akan melindungi guru dari intimidasi Nah menurut Anda seperti apa bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh Mendik Dasman nanti kepada seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia Sesungguhnya perlindungan pusat atau pemerintah terhadap guru sudah termanifestasi dalam undang-undang guru dan dosen Dan regulasi-regulasi lainnya Tetapi tentu saja undang-undang ini norma-norma undang tersebut dan regulasi-regulasi yang di bawah atau turunannya tersebut Tidak cukup efektif untuk menjadikan proses pendidikan pembelajaran di kelas itu sesuai harapan kita atau efektif Yang paling penting di sini adalah bagaimana kepala sekolah menjadi pengawal termasuk guru-gurunya Sama-sama bersama orang tua untuk menjalin komunikasi yang intensif Momen-momen pembagian rapor, momen-momen kelulusan itu dijadikan tempat atau wahana Membangun kesamaan persepsi bahwa guru dan orang tua sama-sama punya tanggung jawab untuk melahirkan anak-anak yang disiplin Yang cinta belajar, yang patuh terhadap aturan sekolah dan terutama sekali mereka hormat terhadap orang tua Juga guru di sekolah Jadi pada saat di sekolah patuh dan nurut kepada guru dan pada saat di rumah kepada para orang tua Nah hanya dengan komunikasi yang seperti ini saya kira Implementasi dari perlindungan guru dalam bentuk norma undang-undang guru dan dosen misalnya Itu bisa terlaksana dengan baik Tanpa komunikasi saya kira hal-hal yang semacam ini bisa terjadi di masa depan Baik artinya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua harus tetap terjalin Tapi bagaimana perluka juga saat ini mendik dasmen atau juga pejabat-pejabat lainnya Untuk langsung turun ke daerah, mensosialisasikan mengenai undang-undang guru dan dosen ini kepada para orang tua Supaya orang tua juga mengerti bahwa guru juga memiliki hak dan kewajiban untuk mendirik anak-anak mereka selama di sekolah Ya betul mas, jadi dalam bentuk programnya Pemerintah atau menteri bisa meminta para kepala dinas provinsi kabupaten kota Untuk menjadikan perlindungan guru atau sekolah nyaman dan aman itu sebagai satu program prioritas Di mana kita pahami bersama bahwa kepala dinas merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Mungkin Pak Menteri ya, Prog Muti tidak harus ke semua sekolah Tetapi meminta kepada para kepala dinas untuk menjadikan perlindungan guru atau sekolah aman dan nyaman itu sebagai prioritas Karena memang faktanya banyak masyarakat yang belum paham, belum memahami betapa tidak mudahnya menjadi sosok seorang guru yang ideal Yang punya tanggung jawab untuk mengembangkan karakter di satu sisi Tetapi juga menjadikan anak-anak kita cerdas secara intelektual Baik, kita harapkan semoga hal seperti ini tidak terulang kembali ke depannya Dan sehingga ada terjadi pengertian antara orang tua dan juga guru Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Ketua PBPGRI Pak JJN Musfah telah bergabung bersama kami Sehat selalu dan sekali lagi selamat hari guru Terima kasih Terima kasih